Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai salah satu film Pixar yang baru saja rilis akhir-akhir ini, yaitu Elemental Force of the Nature. Kita akan membahas mengenai konsep eksistensi sebuah elemen di film ini, hingga bagaimana film ini bisa masuk ke dalam Pixar Universe. Apakah film ini menjadi awal mula universe atau justru menjadi akhir? Atau mungkin berada di tengah timeline-nya? Kita akan kupas secara tuntas semuanya dalam video ini, jadi persiapkan kuota internet kalian dan snack kalian, bersiaplah. Buat kalian yang belum nonton film Elemental, Elemental disarankan jangan nonton video ini ya, karena mungkin akan mengandung spoiler. Tapi kalau kalian yang ingin tahu bagaimana film ini bisa masuk ke Pixar Universe, maka video ini akan menjawab semuanya. Kalau pertama kali dilihat dari trailernya, film ini tuh terasa seperti sebuah surge, atau sumber kekuatan bagi para superhero yang didapat dari berbagai bentuk elemen. Satu-satunya film superhero dalam universe Pixar, yaitu The Incredibles, itu kan ada yang bisa mengendalikan air hingga api. Nah, banyak orang yang menganggap bahwa mungkin saja kekuatan mereka ada kaitannya dengan Elemental Force of Nature ini. Secara kan film ini garis besarnya emang di elemen-elemen itu kan ya. Selain The Incredibles, orang-orang juga mengaitkan film ini dengan Inside Out, dan kita lumayan setuju dengan asumsi ini. Seperti yang kita tahu bahwa Inside Out adalah salah satu film dari Pixar yang sangat penting bagi universe ini. Jika kalian sadar, film inilah yang memberitahu kita mengenai sumber dari segala kekuatan yang ada di universe Pixar, yaitu Memory. Ada beberapa bukti nyata mengapa memory merupakan hal yang cukup sentral alias penting di universe Pixar. Dengan memory lah, Woody, Buzz, Jesse, dan mainan di Toy Story lainnya bisa hidup. Dengan memory pula, kita mengetahui adanya kehidupan kedua di film Coco. Tentu kalian ingat bahwa Hector masih bisa bertahan di The Land of the Dead alias tidak memudar, karena Coco akhirnya bisa mengingat Hector sebagai ayahnya. Dalam film Monster Inc., memory berupa rasa takut bisa dipanen dan dimanfaatkan menjadi energi yang menunjang kehidupan di dunia monster. Dalam film Inside Out sendiri, ketika seseorang sudah melupakan memory akan suatu hal, bola memorinya itu akan dibuang ke memory dump dan akhirnya memudar di sana. Aduh, jadi ingat bingung nggak sih? But anyways, memory juga berkaitan dengan emosi ya guys. Dalam Monster Inc., ketika ketakutan menguasai, maka emosi yang dihasilkan juga adalah rasa takut. Begitupun sebaliknya. Nah, Fen Teoris meyakini adanya keterkaitan yang sangat kuat antara emosi atau memory ini dengan elemen dalam film Elemental. Satu hal yang perlu kalian ingat juga bahwa setiap emosi atau memories dalam film Inside Out direpresentasikan lewat sebuah warna. Bahagia itu warna kuning, sedih warna biru, dan marah itu kayak warna merah gitu guys. Seperti yang kita tahu, Elemental memiliki dua karakter utama yaitu Ember si api dan Wade si air. Dalam film ini, Ember digambarkan sebagai karakter yang terlihat pemarah, sedangkan Wade terlihat sebagai karakter yang selalu sedih. Kirain itu tuh karakternya, tapi ternyata enggak guys. Mereka emang kayak gitu dari sononya. Contohnya nih, Wade beserta keluarganya itu selalu menangis tentang apapun yang terjadi di hidup mereka. Mau sedih, senang, ataupun kejadian yang buruk ya, mereka akan tetap menangis. Wade dan keluarganya ini mirip seperti Sadness dalam film Inside Out, yang literally menangisi apapun, bahkan untuk sesuatu yang ia sukai. Kita tahu bahwa Sadness ini bukan karakter yang sedih, tapi emang dia tuh emang dari sononya gitu sedih. Udah alamiahnya kayak gitu, paham kan? Selanjutnya ada Ember, yang kalau dalam film Inside Out, dia tuh bisa jadi sama dengan Anger. Namanya aja tuh hampir sama, Ember, Anger, ya enggak sih? Kayak sama gitu loh. Di sini kelihatan banget lah ya, kalau di sepanjang film, Ember selalu kehilangan kesabarannya dan emosinya selalu meledak-ledak. Mirip banget seperti Anger di film Inside Out. Di mana kalau dia lagi marah-marah, dia akan mengeluarkan api yang keluar dari kepalanya. Emosi selanjutnya yaitu fear, yang kalau di Inside Out itu dia berwarna ungu. Kalau kamu ingat, ada salah satu scene di mana Ember berubah menjadi warna ungu. Dan memang benar, beberapa kali Ember suka berubah warna menjadi ungu, dan seperti mengeluarkan kemarahan yang sangat ekstrim. Tapi setelah itu, saat Ember berusaha menjauh dari Wade setelah momen sentuhan ikonik itu, Wade mengatakan sesuatu kepada Ember. Wade mengatakan kalau dia mengira ketika Ember berwarna ungu, dia tuh sedang kuat-kuatnya, sedang benar-benar marah hingga tidak bisa mengontrol emosinya. Tapi Wade akhirnya menyadari bahwa Ember ternyata sedang ketakutan ketika dia berwarna ungu. Sama seperti fear yang memang juga berwarna ungu dalam film Inside Out. Lebih lanjut, ada salah satu scene ketika Ember masuk ke dalam sebuah gelembung yang dibuat oleh Wade untuk melihat bunga, vivisteria, dan sesuatu terjadi. Dalam scene ini, Wade mengungkapkan isi hatinya kalau dia mencintai Ember. Kalian tahu apa yang terjadi? Ember tiba-tiba berubah warna menjadi warna kuning cerah yang sebenarnya merepresentasikan warna kebahagiaan, alias Joy. So, dari sini kita bisa satu pemikiran ya bahwa adanya persamaan antara Elmen dengan memori atau emosi dalam film Inside Out. Persamaan ini lebih lanjut dapat kita lihat bahwa Elmen ternyata juga bisa membuat memori. Gini-gini, kita tahu bahwa bola-bola memori yang ada dalam film Inside Out itu dibuat oleh Joy, Sadness, dan kawan-kawannya, iya kan? Nah, ternyata kemampuan ini juga bisa kita temukan dalam diri Ember dan Wade dalam film Elemental. Serius deh, mereka bisa membuat bola-bola memori juga. Aduh, kita nyebutnya bola-bola memori aja ya guys. Nah, dalam film Elemental sebenarnya ada tiga momen bagaimana bola-bola memori itu bisa tercipta. Yang pertama, entah itu tercipta dengan sendirinya. Kedua dibuat oleh karakternya, dan ketiga tercipta secara visual. Nah, kita kasih contoh ya. Bola-bola memori yang pertama tercipta saat Wade dan Ember sedang berada di pantai bersama. Mereka sedang mengumpulkan pasir untuk mencegah air masuk ke kanal. Pada momen ini, Ember sangat depresi dan seketika ia mulai memudar secara perlahan. Dan BTW, scene ini sebenarnya mengingatkan kita pada keadaan buruk Riley dalam film Inside Out yang pada saat itu sedang depresi juga. Kita melihat satu persatu pulau kepribadiannya mulai runtuh hingga dia benar-benar tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan core memori pada otaknya itu tidak sengaja terbuang ke tempat pembuangan memori yang mengakibatkan dia tidak lagi menjadi Riley seperti biasanya. Riley benar-benar secara perlahan hilang dan memudar seperti apa yang dirasakan oleh Bing Bong dan Ember saat di pantai itu. Pada scene yang sama juga, Ember membakar banyak pasir yang dia dudukis saat itu dan merubahnya menjadi sebuah kaca yang segera dia bentuk menjadi bola kaca atau orbs. Oke, stay with me. Tetap fokus ya guys. Si bola kaca tersebut kemudian Ember lukis dengan gambar bunga vivistera di tengah-tengahnya. Objek ini tidak hanya menjadi simbol dari hubungan mereka sepanjang film, tapi ini juga merepresentasikan ingatan yang signifikan dari masa lalunya. Dan yang terpenting, secara tidak sengaja Ember telah membuat sebuah memori saat terikat dengan Wade. Jadi bola kaca yang dibuat itu sebenarnya mirip dengan bola-bola memori yang ada dalam film Inside Out. Bola kaca tersebut bukan hanya objek, tapi juga merepresentasikan kenangan-kenangan Ember bersama Wade. Gila nggak sih? Ini adalah momen yang pertama di mana bola-bola memori tersebut tercipta dengan sendirinya. Kemudian terjadi lagi saat Wade dan Ember melakukan perjalanan mereka ke pohon vivisteria. Hal ini sebenarnya solid untuk dilakukan karena literally ada di bawah air, sedangkan Ember itu kan nggak boleh bersentuhan dengan air. Tapi mereka berhasil melakukannya, di mana Wade itu membuat sebuah gelembung raksasa agar Ember bisa bertahan di dalam gelembung itu. Sementara Wade mengapungkannya. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh Ember karena ini adalah kenangan yang ia lewatkan semasa kecil. Dan sekarang menjadi memori terbaik sepanjang hidupnya. Perlu kalian perhatikan bahwa scene ini literally memperlihatkan Ember berada dalam sebuah gelembung yang berbentuk seperti bola-bola memori. Banyak orang yang menganggap bahwa gelembung tersebut sebenarnya juga sama dengan bola-bola memori juga. Sama seperti bola kristal di pantai tadi. Dan juga sama seperti bola-bola memori dalam film Inside Out. Alasannya ya, simply karena tadi momen ini adalah momen yang besar untuk Ember. Kalau di film Inside Out bakal muncul core memori kali ya. Gelembung ini juga tercipta karena adanya ikatan dengan Wade. Ini adalah momen kedua di mana karakternya sendiri yang membuat bola-bola memori tersebut. Terakhir, momen ketiga terjadi ketika Ember dan Wade melarikan diri. Dan di saat inilah momen puitis itu terjadi. Wade dan Ember akhirnya bersentuhan satu sama lain. Seperti yang kita tahu, awalnya kan mereka berpikir bahwa air dan api tidak bisa bersatu. Tapi akhirnya disini mereka sadar bahwa dua elemen yang berbeda bisa disatukan dengan cinta. Ini mungkin bisa jadi salah satu scene ikonik dan puitis yang ada dalam film ini. Disini mereka bersentuhan dengan latar belakang kota Elemen City yang... To be honest, kita sih langsung mikir kalau Elemen City ini mirip kayak long term memory di film Inside Out. Atau bahkan mirip The Land of the Dead di film Coco. Ya nggak sih? Nah, perlu kalian perhatikan bahwa dalam scene ini mereka berada di bawah sebuah jembatan saat mereka bersentuhan. Dan percaya atau tidak, refleksi jembatan yang terlihat dalam air akhirnya membentuk sebuah lingkaran juga. Sebuah lingkaran raksasa yang membuat Ember dan Wade nampak berada di lingkaran itu. Fentyoris menganggap bahwa lingkaran yang terbentuk ini adalah representasi dari bola-bola memori juga. Sama seperti ketika Ember melukis bola kaca di pantai... ...atau saat Wade membentuk gelombung untuk Ember saat melihat pohon vivisteria. Nah, ini adalah momen di mana bola-bola memori itu tercipta secara visual. Jadi, karakternya tidak menyadari bahwa mereka sedang membuat bola-bola memori itu, guys. Kita menyebut scene ini sebagai scene yang sangat estetis dan puitis. Bayangkan, dua bola-bola memori pertama, yaitu bola kristal di pantai dan gelombung di bawah air... ...itu diciptakan secara fisik. Tapi dua karakter utama kita, yaitu Ember dan Wade, tidak bisa bersentuhan secara fisik. So sad. Tapi sekarang, di momen ini, bola-bola memori itu tidak diciptakan secara fisik. Alias Ember dan Wade-nya juga tidak menyadarinya. Tapi mereka akhirnya bisa bersentuhan secara langsung. Kayak puitis banget, gak sih? Gitu ya, menurut kita ini cukup ikonik untuk sebuah film animasi. Nah, saat bersentuhan inilah, terjadi sebuah momen yang besar. Momen ini mengubah kemistri atau elemen yang ada dalam diri Ember dan Wade. Sentuhan antara dua elemen yang berbeda ini menyebabkan sebuah reaksi. Sebuah reaksi yang seperti yang ditulis di poster film ini. Opposite react. Untuk pertama kalinya, air dan api bersatu dan menghasilkan reaksi baru. Dan, surprise-surprise, ini mirip dengan apa yang terjadi dalam film Inside Out. Kalian pasti ingat dengan scene terakhir dalam film Inside Out ketika kita melihat ada core memory yang merupakan campuran dari dua emosi yang berbeda. Di Elemental, dua elemen yang berbeda bersatu hingga membuat reaksi baru. Di film Inside Out, dua memori yang berbeda bersatu hingga membuat core memory yang baru. Jika kalian ingat, dalam film Inside Out, core memory yang berupa kombinasi dari dua emosi itu tercipta karena kombinasi dari dua emosinya juga. Seperti kita melihat warna kuning dan biru yang ternyata pada saat itu tercipta karena Riley bahagia setelah ia melepas semua kesedihannya pada kedua orang tuanya. Jadi ada dua emosi tuh yang terjadi dalam satu waktu. Kita harus ingat juga bahwa sebelum tercipta dua kombinasi warna core memory ini, Riley sebelumnya menjadi anak yang tidak sopan. Pokoknya tidak seperti Riley sebelumnya. Nah, cara kerja dalam film Elemental secara mengejutkan ternyata sama guys. Dalam sebuah scene, Wade pernah mengatakan pada Amber bahwa saat amarahnya sedang memuncak, itu adalah saat di mana Wade tidak siap alias takut untuk mendengar sesuatu yang tidak seharusnya ia dengar. Nah, konteks ceritanya, pada saat itu Wade mengatakan hal ini saat Amber berwarna ungu. Yang pada saat itu, mereka masih menganggap bahwa warna ungu itu artinya Amber sedang marah besar atau tidak bisa dikendalikan. Padahal akhirnya kan kita tahu bahwa warna ungu itu merepresentasikan ketakutan yang ada dalam diri Amber. Amber ternyata takut alias belum siap untuk mengambil alih tokoh milik ayahnya. Dan pada saat itu, Amber menjadi anak perempuan yang buruk, yang egois, dan mempunyai banyak kekecewaan pada dirinya. Tidak hanya kepada ayahnya sendiri, tapi pada semua penduduk Elementsity. Nah, Riley dulu juga gitu kan guys. Sebelum dia tahu bahwa dirinya butuh kesedihan alias si Sadness, dia menjadi anak perempuan yang nekat, perempuan yang nakal, dan tidak sopan. Si Amber, sebelum dia tahu bahwa dirinya sedang ketakutan untuk mengambil alih tokoh ayahnya, dia juga menjadi anak perempuan yang egois. Amber berusaha untuk menghindari rasa takut, sedangkan Riley berusaha untuk menghindari kesedihannya. Tapi untungnya, pada akhirnya, mereka bisa menerima ini. Dan penerimaan kedua hal yang berbeda inilah yang mengarahkan mereka untuk menemukan sebuah solusi. Dalam film Inside Out, saat Joy dan Sadness bersatu, akhirnya kan membentuk sebuah core memories dua warna. Nah, dalam film Elemental, saat Wei dan Amber bersatu, akhirnya membentuk senyawa kimia yang baru. Apa itu? Pure Energy, alias energi murni. Seperti yang kita singgung sebelumnya, elemen adalah surge atau sumber material untuk sebuah energi. Energi yang akhirnya dipanen di dunia monster. Dan jika kita ingat dan kita kaitkan dengan pembahasan sebelumnya, energi yang dipanen di dunia monster itu merupakan hasil dari memories dan juga emosi yang timbul. Itu guys. So, seperti itulah cara film Elemental masuk ke dalam Pixar Universe. Elemental memperlihatkan elemen-elemen dasar dari terbentuknya energi, emosi, dan juga memori. Oke guys, itu dia teori gelap film Disney Pixar Part 48. It's not even dark though. It's giving us a like. Sebuah cahaya pemahaman tentang bagaimana Elemental bisa masuk ke dalam Pixar Universe. Apakah kalian setuju dengan teori ini? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan channel follow kami di Instagram di atnontolagi.channel untuk mendapatkan info dan dokumentasi film terbaik. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode nonton lagi channel berikutnya. Oh iya jangan lupa nonton eh dengerin Creepy Crime Case guys. Sampai jumpa di episode nonton!